Hai Tebar, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, gimana nih Tebar? Apakah kemarin Tebar semua udah mengikuti webinar Kupas Lartas Kosmetik Obat dan Makanan dengan Balai Besar Pemjakarta? Atau malah Tebar semua tidak bisa join nih karena ada kegiatan lain? Nah, namun Tebar semua jangan khawatir karena kami akan menyampaikan informasi penting yang dibahas pada webinar kemarin. Terdapat beberapa pertanyaan dari Tebar seperti, yang pertama, kalau untuk barang impor berupa kosmetik, obat, dan makanan, kenapa mesti ada larangan pembatasan sih? Padahal, kalaupun ditetapkan biaya masuk dan pajaknya, saya mau bayar loh. Nah, Tebar semua pasti penasaran kan? Nah, jawabannya adalah, Pembatasan larangan untuk barang kiriman berupa kosmetik, obat, dan makanan itu dikarenakan sesuai dengan tugasnya, yang mana Badan POM bertugas untuk mengawasi peredaran kosmetik, obat, dan makanan di Indonesia. Nah, termasuk juga untuk barang kiriman berupa kosmetik, obat, dan makanan yang masuk dari luar negeri ke wilayah negara Republik Indonesia. Nah, hal itu dikarenakan juga tentunya untuk memenuhi persyaratan pemenuhan keamanan, hasiat, dan mutu gizi. Nah, itu tadi Tebar jawabannya. Gimana? Sudah jelas kan? Yuk kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dengan pertanyaan, obat-obatan tersebut memang betul-betul saya butuhkan, namun belum diproduksi di Indonesia. Apakah tetap tidak boleh saya terima? Nah, Tebar pasti penasaran kan? Untuk jawaban pertanyaan kedua ini, memang benar terdapat pengecualian untuk barang kiriman berupa obat-obatan yang memang belum diproduksi atau ada di Indonesia. Tetapi tentunya dengan ada persyaratan khusus seperti adanya resep dokter atau dari resep tenaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2, Peraturan Kepala Badan POM nomor 15 tahun 2020 yang dapat terlihat di sini. Untuk pertanyaannya ketiga, yaitu apa yang akan dilakukan untuk barang-barang kiriman berupa kosmetik, obat, dan makanan yang tidak mendapatkan rekomendasi rilis dari Bepom? Nah, untuk pertanyaan yang ini, pasti Tebar semua sudah ingin tahu banget jawabannya apa. Nah, jawabannya adalah untuk barang kiriman berupa kosmetik, obat, dan makanan yang tidak mendapatkan rekomendasi rilis dari Bepom, maka Badan Cukai berenang untuk melakukan penegahan dan permusnahan. Nah, itu tadi Tebar sekilas aturan mengenai barang kiriman berupa kosmetik, obat, dan makanan. Untuk informasi lebih lanjut, Tebar sekalian dapat mengakses layanan informasi publik yang terterap di sini. Pembeli Tebar, pergi tanah masyak kemaklah, biar bahagia yang berkomendasi di luar kosmetik dan obat jadi tenang, karena diawas di Bepom dengan cermat, selamat, dan sampai depan. Terima kasih telah menonton!